Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urib.info Kita lanjutkan pembahasan tentang penyetaraan reaksi redox Kali ini adalah penyetaraan reaksi redox menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi pada suasana basah Persamaan reaksi yang akan kita setarakan dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi untuk suasana basah MnO4- direaksikan dengan H2C2O4 menghasilkan Mn2+, dan CO2 Seperti biasa kita setarakan lebih dulu unsur selain O dan H yang jumlahnya belum setara antara ruas kiri dan kanan Mn ruas kiri 1, ruas kanan 1 sudah setara C di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 1, maka C yang di kanan kita kalikan 2 Oke, semuanya sudah setara untuk unsur-unsur selain O dan H Sekarang kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur MnO4- Oksigen biloksnya adalah minus 2 Dikalikan 4, minus 8 Minusnya diambil 1, minus 7 Berarti lawan dari minus 7 adalah plus 7 Itu adalah biloksnya Mn Kita bubui di sini, plus 7 Mn di ruas kanan merupakan Mn2+, berarti bilangan oksidasinya adalah plus 2 Langsung Kemudian kita tentukan perubahan biloksnya Perubahan biloksnya adalah dari plus 7 ke plus 2 Artinya dia mengalami penurunan bilangan oksidasi Yaitu sebanyak 5 Kita tandai seperti ini Berikutnya adalah bilangan oksidasi C di ruas sebelah kiri C ini jumlahnya ada 2 ya Oksigen bilangan oksidasinya min 2 Jumlahnya 4, minus 8 Hidrogen Jumlahnya 2 Biloksidrogen plus 1, kali 2 Plus 2 Plus 2 dengan minus 8 Sama dengan minus 6 Lawan minus 6 adalah plus 6 Itu adalah bilangan oksidasi C 2 Kita tandai Bilangan oksidasi C di sini adalah plus 6 Kemudian C di ruas kanan Berikatan dengan oksigen sebanyak 2 1 oksigen minus 2 2 oksigen berarti minus 4 Lawan minus 4 adalah plus 4 Karena C di sini jumlahnya 2 Maka C di sini total bilangan oksidasinya sama dengan plus 8 Dengan demikian kita bisa menentukan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi Meningkat atau naik sebanyak 2 Sekarang kita sudah dapati Perubahan bilangan oksidasi turun dan naik berbeda Oleh karena itu ini kita perlu samakan Yaitu dengan cara Mengalihkan silang seperti ini Ini nanti kita kalikan ke unsur-unsur yang terhubung Misalnya untuk Mn4 kita kalikan 2 Mn2 plus kita kalikan 2 Demikian pula untuk C Karena itu kita asalin dulu ini Oke sekarang kita kalikan 2 untuk Mn Dan kita kalikan 5 untuk C Ini kita kalikan 5 2 kali 5 berarti 10 Co2 Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah Kalau berlangsung dalam suasana basah Kita hanya boleh menambahkan ion OH-min Mau nggak mau Yang kita tambahkan adalah Sisi atau ruas yang lebih positif Jadi yang lebih positif kita tambahkan OH-min Kita hitung selisihnya Di sini minus 2 Di sebelah kanan plus 4 Dari minus 2 ke plus 4 Selisihnya kan ada 6 Ada 6 berarti Di ruas sebelah kanan kita tambahkan 6 Oh-min Langkah berikutnya Membandingkan jumlah hidrogen Hidrogen ruas kiri dan kanan harus sama Sekarang kita lihat Hidrogen di ruas kiri Ini ada 10 Sementara di ruas kanan di sini ada 6 Yang di ruas kanan Kita tambahkan air Sebanyak 2 Karena dalam setiap molekul air Itu ada H sebanyak 2 Oke selesai Reaksi ini sudah setara Kalau mengerjakan manual sendiri Silahkan periksa betul-betul Sebelum kita mengatakan Bahwa itu sudah setara Oke cukup sekian Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa pada pembahasan Penyetaraan reaksi redog Dengan menggunakan metode perubahan bilang nausidasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini